Intro Sapan Gembala, Senin 30 November tahun 2020 Tema kita Aku Berbagi dalam rangka Masa Raya Advent dan juga Natal Tidak terasa kita sudah akan memasuki bulan Natal Bulan di mana yang seringkali menjadi sukacita kita Selain karena memang liburan Tapi juga kita menantikan dan kita merayakan Kelahiran Juru Selamat kita yaitu Tuhan Yesus Kristus Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus ada sebuah lagu yang berkata Yang liriknya demikian Ku menanti seorang kekasih Yang tercantik yang datang di hari ini Bapak dan Ibu tahu lagu siapa? Betul, lagu itu diciptakan atau dinyanyikan oleh Iwan Falls Pada saat saya menuliskan tentang kata penantian yang teringat lagu tersebut Seseorang yang menantikan pujaan hati, kekasih hati Tentulah dia rela menanti karena ada sebuah harapan Akan bertemu dengan orang yang ia cintai Dan dalam menanti itu ada sebuah harga yang harus dibayarkan Karena dia harus merelakan Dia harus melakukan sesuatu Dalam hal ini juga berkaitan dengan waktu Harapan yang ada adalah dia dapat melihat Orang yang dia kasihi dengan wajah yang berseri Yang dapat menyenangkan dan menenangkan hatinya Dan memberikan sukacita kepadanya Di masa Raya Advent ini Pada saat kita telah memasuki Minggu Advent Kita menanti sang harapan itu akan datang pada saatnya nanti Lalu pertanyaannya adalah Apa yang telah kita lakukan pada saat kita menanti sang terang tersebut Biasanya pada bulan Desember ini Gereja-gereja itu sudah mulai sibuk Mulai sibuk untuk mendekorasi Mulai sibuk untuk persiapan mencari ornamen-ornamen Natal Atau juga ada yang sudah mempersiapkan panggung untuk perayaan Natal Dan tentu masih banyak lagi Demikian juga di rumah-rumah umat Ada juga yang persiapan Oh siap untuk pulang kampung ketemu dengan keluarga tercinta Atau juga mulai mendekorasi pohon Natal Dalam juga hal itu Wah mempersiapkan kue-kue Karena suatu saat Nanti pada saat Natal Wah keluarga saya akan datang untuk bersilah turami Kan tetapi pada tahun ini Penantian akan Natal itu berbeda Pandemi saat ini membuat sebuah perubahan yang begitu radikal Dalam kita akan menyelenggarakan perayaan Natal Biasanya gereja akan penuh sesak Pada saat malam Natal dan juga Natal Tapi pada tahun ini Kita dibatasi Untuk berkumpul Karena penyebaran COVID-19 Jangan sampai terjadi kluster di gereja Kegiatan Advent dan Natal menjadi sangat terbatas Namun dalam masa penantian ini Apakah kita tidak merasakan suka cita Kalau hal yang biasanya terjadi tiap tahun Berbeda sama sekali pada saat ini Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus Advent adalah masa penantian akan sebuah harapan Di tengah penantian tersebut Apa yang harus kita lakukan untuk menanti Sang Kristus? Kristus yang datang ke dalam dunia Dalam kesederhanaan Dalam kesahajaan Dalam tekanan Kenapa? Karena dia sedang juga dicari-cari oleh Raja Herodes Untuk dimatikan Di tengah situasi penderitaan ini Di tengah kehidupan yang terbatas ini Janganlah sampai kita melihat Kalau tidak suka cita Tidak dengan hura-hura itu tidak Natal Melainkan bagaimana dalam kondisi pandemi ini Kita tetap mengingat Kristus yang datang ke dalam dunia ini Dalam kesederhanaan Dalam kesahajaan Menunggu dalam Advent Menanti dalam Advent Bukan berarti pasif Melainkan bagaimana kita juga aktif Oleh karena itu BKI Kota Wisata adalah melakukan perayaan Advent Pada minggu-minggu Advent Tidak hanya berdiam diri saja Melainkan melakukan banyak kegiatan Termasuk Persembahan Advent yang diberikan kepada Pendeta Emeritus Guru-guru agama Guru-guru agama Kristen Karyawan-karyawan bina warga Panti asuhan Dan juga rumah makan gratis Yang sana Masa Advent dan Natal Di tengah pandemi ini Kita sebagai umat Kristen Seharusnya tidak hanya menanti Tidak hanya berdiam diri saja Tidak hanya meratapi nasib Namun kita diajak Dalam kesederhanaan Dalam tekanan Dalam hal-hal yang membuat kita Merasakan penderitaan Berbeda dari yang lainnya Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya Kita tetap diajak Untuk berbagi kasih Kepada orang-orang Yang termarjinalisasikan Masa Advent ini Adalah kesempatan kita Untuk merefleksikan diri Kepada Tuhan Bahwa Natal Bukanlah hanya Sebatas Hura-hura belaka Atau perayaan belaka Melainkan Natal Dan masa Advent ini Adalah kesempatan kita Dalam penderitaan sekalipun Dalam kesulitan sekalipun Kita bisa berbagi Kepada orang-orang Yang membutuhkan Sehingga orang lain Juga merasakan Sukacinta Natal Dalam kehidupannya Tuhan memberkati kita Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati